username dan sendokal oh yang rar nya hadah satu om cegel lain pinik lah kacang anjir yang molo halo kawan-kawan ku sahabatku semuanya adik-adikku tercinta yang memang lagi nontonin si Muli Channel kita kembali lagi udah lama gue gak bikin konten kita kali ini ada kedatangan games yang luar biasa ditunggu banyak orang ada hasil mobile di 2023 ini baru rilis dan kalian boleh mainin aja langsung download di playstore nya gue kasih tips biar kalian bisa main santai dan tidak terlalu berharap banyak dari pembelian coin ya mabro kita main ala-ala gaya free to play gimana caranya nih nanti gue tunjukin gue bikin dulu karakter pertama yang memang sebenarnya tinggal klik 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 aja ini jelas game mobile ini untuk semua kalangan ya apalagi untuk bocil pasti suka ini games jadi kita akan mulai dari level 1 ada di kota elim gue ambil di server elim 5 dan questnya cukup mudah sampai level 10 baru kita ubah job mabro kita bisa farming di tempat-tempat seperti layaknya di PC seal online PC di lembah trafi ya memang ini adalah rekomendasi di awal kalian bikin karakter ya nanti kita akan kupas lagi untuk ke karakter lebih jauhnya ada 3 karakter yang gue rekomendasikan mungkin salah satunya ini gue bikin dulu untuk seorang prize mabro begitu kalian mendapatkan perintah kalian sebenarnya tinggal auto saja dia akan pergi berangkat menuju titik lokasi dan jangan lupa untuk poin tersisa kita di awal sebelum level 10 dan sebelum ubah job dulu naikin aja kena STR semua gak usah dirubah masukin ke status apapun yang jelas nanti akan kereset kembali saat kalian ubah job dan kalian untuk saat pengaturan tempur mungkin di handphone pun sama juga model visualnya seperti ini jangan lupa juga pada saat kalian mengerjakan quest pengaturan balas serangnya dimatikan aja maksudnya biar gak nyangkut ya karena ada momon yang cukup agresif dan bikin kalian jengkel karena langsung karakternya ikut balas nyerang jadi otomatis quest kalian gak akan kelar ya oke begitu udah sampai di level 8 kalian akan melihat beberapa animasi dan mungkin kalian ingat tempatnya ini ada dimana ya mom bro di 315 dan itu adalah pekerjaan yang awal kita banget waktu di silu visi mengerjakan quest part hero juga ada disini mom bro tapi lebih duluan dikeluarkannya pada saat di level 8 sebelum kalian ubah job kalian dikasih tahu cerita yang pastinya dari gayanya seal mobile ini first job adalah prize gue pilih karena disini gak ada job craftman sayang sekali ya mom bro tapi gak apa-apa kita akan jadi seorang prize dengan gaya free to play gue harap kalian akan bisa bertahan untuk memainin key game ini dalam beberapa bulan ke depan ya oke kita akan cabut berangkat langsung ke beberapa NPC untuk memberikan quest sama aja hanya ada beda tempat doang kalau kalian memilih job yang lain ya tapi tidak terlalu repot karena sebenarnya lu tinggal klik-klik aja mengenai quest yang ada berjalan di pojok kiri warna putih itu tuh start warna biru deh bukan putih oke begitu ketemu corso gua udah jadi di pastikan kita akan menjadi price baru kita pakai ekip gratisannya bro untuk standar default dari equipmentnya nanti kita akan menemukan barang-barang sederhana dari map kita tinggal auto aja dan sebentar untuk level kombonya karena kita mainnya free to play jadi kalian gak mungkin bisa nge-spam beberapa gacaan dari item mall dan secara gratis untuk dapetin normal combo XP scroll ini agak susah ya apalagi yang lebih tingginya kecuali dari dungeon mungkin nanti ya kita akan kupas sedikit nanti dungeon yang jelas ini kenapa gua pilih price karena mic swingnya ini cukup sakit bro untuk diawalan ya dengan ekip yang sederhana dan kita gak perlu spam mengenai scrollnya juga untuk naikin level skillnya itu udah cukup bro oke jangan sampai lupa poin yang tersisalnya teriset kembali dan kalian ikutin aja apa yang dikasih tanda jempol sebelah kiri itu warna hijau intelijen dan kon apaan kon nih kacau guys aduh oke deh kalian isi aja sesuai keinginan kalian tapi yang jelas jangan sampai keluar dari warna hijau tersebut ya untuk statusnya ya str sebenarnya bisa aja diisi tapi gua rekomendasikan lebih baik ikutin dulu aja karena masih level kecil kecuali kalau nanti ekip lu udah punya ekip yang bagus nanti mungkin di levelan tinggi setau gua ini adalah levelnya mentok di level 50 karena belum ada job 2 nya jadi kita lihat aja perkembangannya ke depan yang jelas selanjut aja kita farming karena di levelan 10 ini belum bisa ngikutin quest utama harus ke level 11 jadi ada timing kita untuk leveling 1 level aja kita pilih aja lembah trafia yang jelas diantara serpan momon ataupun raskarabit tapi kita tester dulu ya di levelan yang di bawah kita dikit sebenarnya ada sedikit eh eh keuntungan dari karakternya price ini pada saat mainin solo itu dia memiliki skill utamanya aja yang awal itu udah gede ya dibandingkan karakter yang gua rekomendasikan tapi nanti kita lihat aja untuk karakter-karakter yang lainnya oke kalian boleh cek mapnya perhatikan apa yang sudah disarankan nanti kalian tinggal berangkat aja begitu di klik nama balenya bro kita langsung berangkat jangan jangan lupa juga ya kalian bisa ngecek beberapa item di mail yang memang bisa kamu dapatkan secara percuma ataupun gratis baik dari peningkatan level atau skill ataupun dari beberapa kode yang diberikan secara global ya untuk semua player yang memainkan gamenya dan memiliki karakter di dunia si mobile ini nanti gua kasih tunjuk deh ya kalau kalian belum tahu lumayan untuk nambah-nambah fat food oke kita berangkat ke second job kenaiknya nah ini dia kenaik gua udah dibikin ini kebenaran kenetnya nyangkut di elim 3 server jadi kalau buat temen-temen nanti kalau ketemu sama gua jangan sombong-sombong add friend aja di elim 3 simun 1 karena simuninya udah dibikin oleh tuyul oke itu ya statusnya kalian bisa perhatikan pokoknya sama lah semua karakter ini sama dibikin sesimple mungkin karena mungkin dikonsumsinya gak cuma oleh bapak-bapak ya pemain sil online jadul tapi oleh regenerasi yang barunya juga cukup banyak bro berbukti kemarin servernya sampe penuh oke kita akan tester untuk dungeon dengan kapasitas kemampuan yang cukup pas-pasan itu standar rekomendasinya 4000 dan gua udah nyampe dengan equip yang memang didapatkan secara gratis ya tinggal tuker-tuker doang oke kelebihannya ini si knight ini di awal skill yang kita dapatkan dia udah area bro walaupun ada batasannya 4 ekor momon aja yang ada di sekitarnya ya nah tapi second jumpnya juga bagus eh second skillnya juga second skillnya juga bagus itu bisa lebih gede tapi damagenya lebih kecil lebih gede areanya maksudnya ya ini dikerjakan walaupun masih level 1 dan baru level 15 juga untuk solo dungeonnya luar biasa lah menurut gua kalau misalnya mampu itu claim lah hanya dikerjakan selama 3 menit aja ya karena emang ada ada batasan waktunya jadi hati-hati buat kalian usahain kalian udah punya ganti senjata dari bawaan defaultnya ya ada bawaan dari basic pada saat dikasih kalian datengin aja merchant yang menjual senjata dan kalian crafting disitu potion juga bisa di crafting kemudian jangan lupa cek di npc untuk potionnya kalian bisa beli menggunakan cegel yang gak terlalu susah didapetkan sampai level 15 ini rata-rata udah dapet diatas 500 ribu cegel bro ini gua udah dapet 686 ya damagenya lumayan enak untuk dimainin single dan kalau kalian masih juga ragu gua kasih tip 1 lagi untuk karakternya yang bisa kalian pakai oke dungeon diselesaikan hadiahnya juga bisa diambil boleh dibuka semoga dapet senjata bagus tapi biasanya dari dungeon level 2 yang udah enak sesuai dengan level kita ya sampai level 21 itu dungeon level 2 tapi level 1 tuh nah kayak gini level 1 kayak gini buat kalian dismantle aja jadi untuk peleburannya gak perlu pakai npc bisa kalian manfaatkan itu di kolom bawah dismantle ataupun dipakai otomatis sekali dapet purwet copper ring ini didapet dari jajanan ini pandora apa ya dari hasil quest untuk loli nah ini sebenernya buat pacaran katanya ya jadi harus ada copper ring bro untuk pacaran dengan karakter yang berbeda jenis ya itu gua sengaja beli karena gua mau bikin tuyul yang cowoknya semoga ada manfaatnya ya oke ini dia karakter yang ketiga yang gua rekomendasikan semoga lu bisa bareng-bareng gua di Elim 5 ini gua bareng sama kawan-kawan discord yang memang cukup antusias pada saat gua mainin game ini statusnya sama yang hijau aja yang lu perhatikan intelijen dan luck kenapa? karena emang posisinya dia butuh critical jadi luck di si mage ini menambahkan critical dan critical damage jangan lupa juga kalian tukerin ini kodenya yang tadi gua bilang cs kodenya di tombol setting itu di copy kemudian masuk ke websitenya yang ada di deskripsi video ini guys inget ya di deskripsi video ini biar lu dapet silm facebook coupon silm official launcher dan facebook follower event C itu lumayan buat makanan pet cuy lumayan kan gratis masukin aja link deskripsinya buat nukernya ada disitu dan sistem caranya tadi udah gua kasih lihat ya untuk CSC kodenya jangan salah ya di setiap karakter di in-game nya itu pasti ada gampang kok tinggal di copy aja tinggal di klik doang CSC nya dia otomatis copy oke untuk skillnya gua sebenernya fireball gak akan gua naikin gua lebih cenderung untuk magi ini gua naikin adalah pinik itu memang area dan damage nya udah cukup besar walaupun jangkauannya agak pendek dibandingkan hellburn nah ini dia yang gua bilang ini adalah buy to win nya di games ini jadi untuk naikin skill damage nya biar bertambah ya lu harus spam di gachanya IM ada scrollnya dijual lumayan harganya ya oke kita tes lagi untuk gaya free to play ku untuk pengaturan tempurnya jangan lupa HP nya dinaikin dikit jangan lupa juga beli potion HP yang small ataupun yang medium seadanya lah 200 biji lah pokoknya masuk dungeon jangan kurang dari 100 lah ya oke kita masuk ini dungeon nya yang kedua loh ini dungeon yang kedua dengan perbedaan CP nya standar default nya 7.000 dan magi gua masuk maksa di CP 5.900 hahaha ini cukup alot juga walaupun sebenernya kalo setaraan mah nah imba ini magi banyak yang bilang dan semua ini adalah job favorit yang dikatakan temen temen tapi ternyata pas gua rasakan oh iya imba tuh tetep harus gua bisa mau spend dikit untuk biar beli skill nya nambah karena kalo nyari gulungan scroll biasa oh luar biasa lama juga karena harus kerjakan quest yang cukup panjang menurut gua bakal lewat levelnya padahal imba imbanya enak itu dilakukan segini ya oke buat kalian yang memang agak kurang paham boleh kalian nanya nanti di kolom komentarnya ya mungkin gua kecepetan ataupun ada yang keskip kelupaan gua gak jelasin yang pasti sih 3 karakter yang aku bahas saat ini tuh memang enak untuk dipake kasual kalo free to play tuh mungkin bisa tapi bedanya hanya waktu ya mungkin untuk yang bisa beli menggunakan beberapa fitur yang tadi gua sebut seperti scroll untuk skill itu bisa ada di item mall dia lebih cepet mungkin main sehari bisa lebih selamat waktu ya dibandingkan kita yang main bisa berhari-hari 3-4 hari lah gua lihat kebandingannya ya kalo memang langsung main beli-beli di im karena tetep beli di im pun gak bisa di spam terus dia akan ada keterbatasan dari levelnya dia sendiri tetep dia harus farming oke ini gua menghabiskan waktu lebih dari 4 menit hampir habis masa timingnya ini pas-pasan banget guys tapi kalian bisa kerjakan ini dan kalian habiskan jatah dungeonnya jangan sampai lupa untuk perhari dengan quest papan botnya ya quest papan bot bisa cari di tengah kota setiap kota itu ada di tengah oke berhasil walaupun ada mepet waktunya ya bener-bener maksa tapi ini dungeon equipment level 2 pas banget di level kita di level 20-an pasti dapat sesuatu oke udah habis jatahnya ya sisanya harus jajan im aduh langsung mules gua oke terima dan hapus mail servernya kita ambil aja semua terimakasih silm terimakasih play within masih bisa ada peluang untuk mainin free to play disini kalian kalo mau jualan cuannya nanti gua bahas lagi di episode selanjutnya untuk kontennya ya gua belum menemukan caranya selain dari jual id jadi kalo kalian mau oh ini nih gua lupa nih hadiah diterima wah ini nih untuk pet ternyata dia tuh dapetnya ini kristalnya untuk evolution saat level 40 tahun pet lu saat pet lu 40 tahun itu harus ngelebur dulu biar dapet gemsnya yang gratis gitu ya dari pet pet yang gak kepake lu fuse waktu live streaming kemaren gua kasih liat langsung ya jadi kalo temen temen lupa bisa liat live streaming yang pertama kemaren gua walaupun ngalamin dc wah ini dia free spirit dong kepalanya aduh sayang ya lebih besaran yang gua pake walaupun rada aneh jadi belang belang ah peduli amat lah ya ya kalian pokoknya kalo dapet barang-barang gini bingung milih-milihnya kalian tinggal klik aja dibawah itu di pinggir dismantle ada pake otomatis udah langsung pake otomatis aja karena setiap armor setnya itu gak ada tambahan OPT ya kecuali nanti di level tertentu baru bisa di appraisal untuk tiap masing-masing senjata ataupun equipnya ada buat appraisal tapi nanti kalo gak salah di level 30 ya baru bisa oke oke itu aja informasinya semoga bermanfaat dan kalian harus pintar-pintar juga untuk mainin pola gaya fitur yang ada di game seal mobile ini dan cukup mahal juga ya kalo kalian mau dapet pad banyak butuh ruby sekitar 15 ribu kali ya oke thanks for watching show game protection info nanti gua kasih tau lagi informasi yang terbarunya yang kira-kira menarik untuk cuan thank you so much dadah bye bye ya